Mengawali kompas diatang pagi ini saudara, mengantisipasi terjadinya penyimpangan distribusi minyak goreng saat gas pangan di Treskrim Suspolda daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawalan sejak dari gudang distributor hingga tiba di pasar. Tim Satgas Pangan mengancam akan memidankan para distributor nakal yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Pengawalan distribusi minyak goreng gencar dilakukan saat gas pangan di Treskrim Suspolda D.I. Senin pagi di sejumlah gudang distributor minyak goreng, tim Satgas Pangan melakukan pemantauan terhadap 26 ton minyak goreng yang baru saja tiba. Minyak goreng ini rencananya akan dikirim ke sejumlah pasar di Kabupaten Gunung Kidul. Agar tidak menumpuk di gudang dan terkesan terjadi penimbunan, tim Satgas Pangan langsung memerintahkan minyak goreng dinaikkan ke atas truk dan diperangkatkan. Satgas Pangan di Treskrim Suspolda D.I.Y. mengingatkan kepada para distributor minyak goreng untuk tidak melakukan penyimpangan distribusi karena akan berdampak pada kelangkaan barang dan timbul kepanikan di masyarakat. Menghimbau kepada seluruh distributor, terutama di wilayah Provinsi D.I.Y. dan Mata Rantainya, agar tidak melakukan penyimpangan terhadap distribusi, khususnya bahan pokok saat ini adalah mengenai minyak goreng. Dikarenakan situasi yang nanti dapat menyumbulkan kelangkaan atau terjadinya situasi panik baying di masyarakat, ini ada ancaman pidana yang bisa kami terapkan secara undang-undang di Undang-Undang No. 7 tahun 2014 mengenai tindak pidana perdagangan. Dan kami juga meminta agar masyarakat juga berperan aktif di dalam memonitor apabila memang ada terjadi stok yang menipis di lapangan untuk melaporkan melalui jalur hotline yang sudah dipersiapkan oleh Satgas Pangan yaitu dari Kementerian Perdistribusi dan Perdagangan ataupun Dinas Provinsi, ataupun Dinas Kabupaten dan Kota atau melalui kantor kepolisian terdekat. Jika penyimpangan distribusi minyak goreng masih terjadi, maka Satgas Pangan di Traskrinsus Polga DIY berjanji akan memidanakan para distributor nakal.